Hi everyone, welcome back to Magdalenglish, it's me Magdalena. In this video, I'm going to show you how I record my PowerPoint presentation. So the software that I use to record the screen is Bandicam. I know a lot of you have known this app, but I just want to share. So yeah, let's get to the video. First, you can click Download Bandicam or Bandicam just on Google. Now, you can take the search for the above, then click Download Bandicam for Windows, and wait a minute until the download is finished at the bottom of the screen. Now, if you've finished, you can open the folder. Then, you can just click Install. I will choose the language that is controlled. Here I will choose the English language. Okay. Then, Next. Then, read the rules. If you agree, you can choose I agree. Then, Next. Then, Install. Nah, jadi, ini tuh adalah tampilan dari Bandicam yang sudah kita download di komputer kita. Nah, sebelum kita gunakan, itu kita setting dulu, kita atur dulu sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, itu yang layarnya. Jadi, biasanya kalau saya itu menggunakan yang fullscreen atau yang layar penuh. Jadi, semua layar tuh direkam. Tapi, sebenarnya tuh ada beberapa pilihan lain sesuai kebutuhan kita. Misalnya, kayak round mouse, itu berarti hanya di sekitar mouse, itu yang direkam. Nah, kemudian kita atur microphone-nya agar kita bisa masukin suara kita di sini sambil ngerekam gitu. Nah, untuk microphone-nya itu sendiri, kita bisa gunakan earphones atau headset yang biasanya kita gunakan di HP kita. Jadi, kita nggak perlu beli microphone khusus atau clip-on seperti itu. Cukup pakai yang earphones yang biasanya kita gunakan. Oke, kemudian kita klik ini, add microphone, dan pastikan untuk sound, itu record sound-nya tuh udah ke checklist. Kemudian, speakernya udah diatur juga. Dan microphone-nya juga diatur. Untuk volumenya, bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan. Kalau saya biasanya yang paling tinggi. Kemudian, klik OK. Nah, setelah itu kita atur efek dari mouse kursornya. Jadi kan nanti kalau kita bisa menjelaskan sesuatu, kan ada kursornya nih, panah ini. Nah, yang ini tuh untuk nambah efeknya. Jadi kayak ada warnanya gitu, biar lebih jelas. Nah, misalnya ini kita pakai yang pink. Kita bisa ganti jadi pink. Dan klik OK. Nah, jadi nanti warna di sekitaran kursornya itu bakal berwarna pink. Nah, kemudian kita atur ini videonya. Pastikan ini udah ke checklist. Kemudian, tunjukkan kursor juga udah ke checklist. Dan efek dari klik mouse-nya juga sudah ke checklist. Nah, nanti hasil dari rekaman layar ini kesimpannya di mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Hasil rekaman ini biasanya akan tersimpan di dokumen. Kemudian ada folder yang namanya itu bandycam. Jadi kita bisa lihat hasilnya di sana. Tuh, nanti hasilnya bakal ada di folder bandycam. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana biasanya saya merekam video pembelajaran saya. Yang menggunakan PowerPoint. Nah, nanti kita mulainya tuh di sini. Untuk on. Nah, kemudian kita bisa langsung merekam video pembelajaran kita menggunakan PowerPoint dan bandycam sebagai perekam layarnya. Nah, ini PowerPoint saya yang sudah saya buat. Tuh, kita bisa langsung slideshow-kan saja. Nah, dan mulai kita jelaskan. Obligation and prohibition. Kemudian kita jelaskan, jelaskan sampai selesai. Jadi ini masuk ke rekaman layarnya semua gitu. Nah, jadi ini sesuai kreativitas kita sendiri. Membuat transisinya bagaimana, membuat text-nya bagaimana. Nah, setelah selesai, ketika kita sudah selesai merekam yang kita jelaskan, kita bisa klik tombol merah ini untuk menghentikan rekamannya. Nah, jadi untuk hasil dari rekaman layar yang tadi, itu bisa kita lihat di dokumen, kemudian lihat di folder bandycam. There are actually more features on bandycam, you can just search on YouTube. Because in this video, I just explained a little bit about what I did using bandycam. So if you're interested, don't worry. There are many tutorials that you can find on YouTube. So that's all I can share. See you in the next video. I want to take you to a please not verify. Bye bye bye.